Intro Kembali di Breaking News Kompas TV Saudara terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Arief Rahman Arifin hari ini menjalani sidang duplik Sebagai pemilihan terakhir terdakwas belum fonis Dalam dupliknya kuasa hukum Arief Rahman menyebut Tindakan kliennya tidak melanggar undang-undang ITE Karena undang-undang ITE hanya mengatur pidana berbasis komputer Bukan tindakan fisik terhadap alat elektronik Kuasa hukum menilai tidak adanya sanggahan jaksa soal ini Dalam repliknya berarti jaksa mengetahui dan menyetujui hal tersebut Budapest Cybercrime Convention yang menjadi referensi dibentuknya undang-undang ITE Maka para pokoknya undang-undang ITE hanya mengatur perbuatan terkait dengan Tindakan-tindakan komputer base crime dan tidak mencapai perbuatan fisik Bahwa dengan demikian karena tidak adanya bantahan atau konsanggahan Dari saudara penutmu terhadap dalit tersebut Maka dengan demikian kami beranggapan saudara penutmu telah mengetahui dan mengakui Pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang ITE hanya mencapai tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer Jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya dan tidak termasuk pada perbuatan fisik Sehingga dengan demikian tindakan terdakwa yang mematahkan secara fisik Laptop, mikrosop, servis dan tahap klas disemukan termasuk dalam undang-undang dianah diatur dalam undang-undang ITE Bahwa selanjutnya saudara penutmu menyimpulkan bahwa dakwat pasal 49, pasal 33, undang-undang ITE Juto pasal 55, ayat 11, 1, kawad dan itu secara tidak jelas dan tidak disertai dengan argumentasi hukum Melainkan saudara penutmu hanya menyampaikan garis besar persidangan tanpa menyanggah dan atau membatas Kami selaku penasihat hukum Dengan demikian kami selaku tim penasihat hukum Kedatwa Arif Rahman Arifin menyampaikan tetap berpegang tunggu pada segenap dari kami yang menyatakan sebagai berikut A. Unsur sebagai pihak yang melakukan penyertaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan B. Unsur dengan sengaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan C. Unsur tanpa hak atau secara menghukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan B. Unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggu sistem elektronik Atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan